Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, hey Perdinan, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, hey kau tidak. Allahku kuat. Jadi, jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu. Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perpincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai perkataan atau tweet yang disampaikan oleh Ferdinan Hutayan. Di mana, dalam tweet kemarin, Ferdinan mengatakan, Allahku kuat, Allahmu lemah. Dan ini menimbulkan reaksi dari banyak kalangan. Dan beberapa orang sudah melaporkan kasus tweet dari Ferdinan kepolisian. Nah, kenapa teman-teman? Karena ini adalah bentuk, saya pikir bentuk hinaan terhadap agama lain. Kalau sudah menyangkut Allah. Karena Allah itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah mahasuci. Karena dalam pikir kita selalu mengucapkan, Subhanallah hal al-adhim, subhanallah wabih hamdihi. Artinya, kita menyatakan bahwa Allah itu adalah mahasuci. Jadi kalau Allah itu mahasuci, maka tidak boleh orang menghina Allah kita, Tuhan kita. Karena itu, apa yang disampaikan oleh Ferdinan Hutayan, menimbulkan reaksi banyak kalangan. Dan walaupun Ferdinan mengatakan itu adalah dialog pribadi. Dialog imajiner antar pikiran dan hati. Nah, kali ini teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ferdinan ini mendapat tanggapan dari Roy Suryo. Seorang ahli telematika. Kalau merupakan dialog pribadi, sebaiknya yang merenung. Orang dikasih otak, kenapa harus menyampaikan hal itu ke publik. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Roy Suryo. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, kita akan baca beritanya mengenai tanggapan Roy Suryo terkait apa yang disampaikan oleh Ferdinan Hutayan. Kita ambil berita, teman-teman, dari populis soal kasus Ferdinan. Roy Suryo mengatakan, Manusia diberi otak untuk berpikir. Kalau mau dialog antara pikiran dan hati sendiri, merenung saja. Ini tanggapan yang telak dari Roy Suryo untuk Ferdinan Hutahain, teman-teman. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Roy Suryo, menanggapi kasus mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinan Hutahain, terkait tulisan Allahmu Lemah. Ferdinan mengklaim bahwa cuitan yang ia tuliskan di media sosial Twitter itu hanya untuk memotivasi dirinya. Makanya Tuhan yang mahasiswa Allah SWT itu memberi manusia otak untuk berpikir. Kalau cuma mau dialog antara pikiran dan hati sendiri, itu merenung saja, kata Roy dari Twitternya at krtmtroyisuryodua yang dikutip pada Kamis 6 Januari 2022. Jadi apa yang disampaikan Roy Suryo ada benarnya, teman-teman. Allah memberikan kita otak, memberikan kita pikiran itu untuk berpikir. Kalau hanya untuk dialog antara hati dan pikiran, ya sebaiknya merenung saja. Itu lebih baik karena ini menyangkut keyakinan, teman-teman. Jadi tidak perlu disampaikan ke publik, sehingga menimbulkan masalah seperti ini. Jadi ini saran yang cukup bagus dari Roy Suryo. Menurutnya, kalau sudah menulis sesuatu di media sosial, itu berarti sudah niat komunikasi publik. Kalau sudah menulis di Twitter itu namanya memang niat untuk komunikasi publik. Jangan lupa, statusmu juga terlapor di polda metro. Ambiar tulisnya. Wow. Ternyata sudah dilaporkan juga, teman-teman. Di kasus lain mungkin ini yang disampaikan oleh Roy Suryo. Dalam cuitan berbeda, Roy berharap saksi ahli yang dihadirkan dalam kasus Ferdinand dapat memahami mengenai perbedaan antara meditasi, katarsis, status posting, akun privat, dan publik. Saya berharap ahli yang dihadirkan bisa benar-benar mengerti perbedaan antara meditasi, katarsis, status, posting, akun privat, dan publik. Karena apapun yang ditulis dalam posting bukan status, akun publik, tidak privat, tanpa mention, ini berarti memang sengaja publikasi ke publik. Ambiar katanya. Sebelumnya, Ferdinand mengaku bahwa dirinya sempat down, dan kalimat itu keluar untuk motivasi. Ia juga menjelaskan soal berbicara mengenai pikiran dan hatinya. Jadi pertama, cuitan saya itu tidak sedang menyasar kelompok tertentu, agama tertentu, orang tertentu, atau kaum tertentu. Tapi dalam kondisi down kemarin, saya juga hampir pingsan. Saya tidak perlu bercerita masalah saya apa, tapi itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Bahwa ketika saya down, pikiran saya berkata kepada saya, Hai Ferdinand, kau akan hancur. Allahmu lemah, tidak akan bisa membela kau. Tapi hati saya berkata, oh tidak. Hai pikiran, Allahku kuat, itu perlu dibela. Saya harus kuatlah, kira-kira seperti itu. Intinya, kata Ferdinand. Ferdinand Hutayan sebelumnya menulis soal bela Tuhan dan agama yang rame belakangan disuarakan. Kasian sekali Allahmu, ternyata lemah. Harus dibela, tulis Ferdinand dari Twitter Ferdinand Hain 3. Ia juga menyebut bahwa Tuhannya maha kuat dan maha segalanya, sehingga dia maha kuat tak perlu membela-nya. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya. Maha segalanya, dialah pembela-ku selalu. Dan Allahku tak perlu dibela, katanya. Itu yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahain, teman-teman, terkait tulisan di media sosial. Nah, dari pernyataan yang disampaikan oleh Ferdinand, ini mendapat tangkapan yang cukup serius juga dari Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era SPI. Yang menyebut bahwa, Allah itu memberikan otak, memberikan pikiran untuk kita berpikir. Kalau itu dialog antara hati dan otak, maka Roy Suryo mengatakan, merenung saja sudah cukup. Tidak perlu mempublis ke media sosial. Kalau mempublis berarti kan mengajak dialog, karena ini publik, teman-teman. Sehingga benar yang terjadi, publik merespon terkait apa yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahain. Nah, terkait bela-membela, saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh teman-teman, bahkan oleh Brisik. Bela Allah, bela Rasulullah, bela Islam, bela Ulama, bela MUI dan sebagainya. Nah, maksudnya membela itu adalah ketika mereka ini misalkan menyindir atau menghina apa yang disebutkan itu, jelas akan menimbulkan reaksi dari umat. Nah, reaksi umat ini adalah bentuk pembelaan. Misalkan Anda menghina agama saya, maka saya marah membela agama saya. Nah, ini adalah bentuk implementasi dari sebuah keyakinan. Bahwa Allah itu adalah mahasuci, maka tidak boleh orang menghina atau meremehkan. Maka umat akan bereaksi. Dan ini adalah bentuk pembelaan. Nah, sama harinya ketika Ferdinand mengatakan Allah kekuat, Allah melemah. Umat kemudian bereaksi. Dan ini adalah bentuk pembelaan. Jadi, jangan ditafsirkan pembelaan itu bahwa seolah-olah Allah itu lemah, maka perlu dibela. Bukan itu. Jadi, ini bentuk daripada ekspresi umat ketika yang dimahasucikan itu dihina orang. Yang dihormati itu dihina orang. Maka orang bisa marah. Dan marah itulah yang disebut dengan membela. Tidak terima kalau agamanya dihina. Seperti yang disampaikan oleh General Napoleon Bonaparte. Jadi, orang boleh menghina saya, tetapi tidak boleh menghina agama, menghina Allah, menghina Rasulullah. Kalau itu dilakukan, maka dia akan, General Napoleon Bonaparte akan melakukan tindakan terukur. Ini yang pernah dilakukan General Napoleon Bonaparte kepada Muhammad Kece. Yang menghina agama, maka Napoleon Bonaparte ini melakukan tindakan terukur. Nah, ini bentuk pembelaan dari Napoleon Bonaparte kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agamanya. Dan ini adalah bentuk keyakinan, bentuk keimanan. Nah, oleh karena itu, teman-teman, aksi-aksi atau ucapan-ucapan yang menghina agama lain sebaiknya memang disetap. Tidak perlu. Karena ini justru akan menimbulkan keonaran, kegaduan. Oleh karena itu, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ada benarnya. Jadi, kalau hanya dialog pribadi, antara pikiran dan hati, sebaiknya merenung saja. Kalau kasih otak, kasih pikiran, supaya kita itu berpikir. Nah, kalau sudah dipublish di media sosial, berarti ngajak dialog. Dan akhirnya memang terjadi dialog, teman-teman. Antara umat dengan Ferdinand Hutaien, sampai-sampai beberapa orang ini sudah melaporkan ke kepolisian terkait apa yang disampaikan oleh Ferdinand Hutaien. Walaupun Ferdinand sudah memberikan klarifikasi, sudah memberikan pembelaan, tetapi pembelaan itu saya pikir tidak rasional. Apa yang disampaikan di publik, kemudian apa yang dijelaskan oleh Ferdinand, katanya itu adalah dialog imajiner, saya pikir tidak relevan. Kalau itu dialog imajiner, berarti kan tidak perlu di publik. Kalau di publik, berarti bukan dialog pribadi, tetapi ini dialog dengan banyak orang. Ingat, media sosial adalah media di mana orang bisa berekspresi dan di mana orang bisa berargumentasi, bisa menjawab, bisa membantah, dan sebagainya. Ini media sosial. Nah, apa yang dilakukan Ferdinand sudah masuk ke ranah media sosial, masalah publik, sehingga publik merespon terkait apa yang disampaikan oleh Ferdinand. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!